Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan cerita dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini terkait situasi internal Kabinet Presiden Jokowi Dodo. Hasto menduga telah terjadi perpecahan di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Keretakan di kalangan anak buah Jokowi itu dipicu pernyataan sang Kepala Negara soal Presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye. Hasto menuturkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini menceritakan bahwa saat ini pemeriksaan terhadap para Menteri diperketat saat hendak mengikuti rapat. Kondisi itu memunculkan rasa ketidakpercayaan di kalangan para Menteri Jokowi. Jadi berbagai yang tidak kondisi, pertama untuk tim penilai akhir di dalam menentukan PCPJ yang sebelumnya itu dengan melibatkan banyak kementerian yang sekarang dilaksanakan secara tertutup. Artinya ada kepentingan politik. Kemudian yang kedua, fragmentasi di dalam jajaran Menteri. Karena apa? Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak. Sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat sehingga tidak kondusif. Yang ketiga, juga testimoni termasuk dari Burisma. Sekarang mau rapat saja diperiksa semuanya. Jadi ada kekhawatiran tidak percaya lagi kepada sesama Menteri. Sehingga mau rapat saja periksanya, waduh, sudah berlebihan. Kira-kira seperti itu. Artinya inilah yang sebenarnya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai presiden negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi yang sejati-jatinya bagi seorang pemimpin yang eling dan waspodo.